Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ada kelompok 1 yang beranggotakan 1. Afifah Naura, 2. Kanya Udi, 3. Dwi Krisnandi, dan yang keempat ada Salma Afilah Kami akan menampilkan hasil demo kami yaitu pendeteksi masker menggunakan peton dengan library open TV Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah Naura Jadi ini merupakan demo dari pendeteksi masker otomatis Jika orang tersebut memakai masker, maka akan terdeteksi dan muncul kotak berwarna hijau dengan tulisan Max On Sedangkan jika orang tersebut tidak menggunakan masker, maka akan terdeteksi hidung dan akan muncul kotak berwarna merah dengan tulisan Max On Sekian demo proyek dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari kelompok 2 yang berangkotakan penggunaan Arya Yoga Putri Ayu, Raihana Kalika, dan Vanisa Adyani dari kelas K1D Buat sebuah program Face and Eye Detection sebagai proyek tugas akhir mata mulia dasar pemrograman Berikut adalah hasil demo dari program Face and Eye Detection Seperti yang bisa dilihat, cara kerjanya adalah sistem akan membuat sebuah bounding box berwarna biru jika ada wajah yang terdeteksi Lalu, dari area bounding box yang sudah terbentuk tersebut, sistem akan melakukan deteksi pada mata dan membuat bounding box lain berwarna hijau Program Face and Eye Detection yang kami buat masih bisa mendeteksi mata yang menggunakan kacamata Namun, deteksinya sendiri akan lebih jelas, fokus, dan pasti jika kacamatanya dilepas Normalnya adalah seperti ini Program dapat mendeteksi secara optimal pada jarak dekat dan dengan pencahayaan yang mendukung Jika posisi wajah yang akan dideteksi jauh dari webcam atau jika pencahayaan kurang, maka deteksi akan lebih susah untuk fokus Posisi badan harus tegak dengan wajah menghadap ke arah webcam Jika kepala dikirimkan atau menoleh, program akan sulit untuk melakukan deteksi pada wajah Sekian demo dari program Face and Eye Detection Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, di sini ada untuk mendesain software-nya Kami menuliskan sheet karena ini merupakan database jika nanti kami menuliskan kotak tersebut Nanti akan tersimpan ke dalam Microsoft Excel yang sebelumnya telah kita atur di dalam kode tersebut Di sini ada save data untuk menyimpan data Dan di sini ada create new data untuk membuat data baru Dan di sini ada frame judul, frame matkul, frame tanggal, frame nama, frame name, frame jurusan, dan ada informasi Dan juga ada frame button Dan ini hasil programnya Sekarang kita coba Kita langsung ke atur setan nah setelah selesai kita tinggal mengklik save nah nanti datanya akan tersimpan ke dalam excel untuk mengetahui ini datanya tersimpan ke dalam excel kita ke vokal diksi users dan disini data tersebut sudah masuk nah berarti program kita telah berhasil untuk memasukkan ke excel setelah itu untuk membuat data baru tinggal klik write new dan disini kita tinggal menambahkan datanya setelah itu exit selesai terima kasih kami dari kelompok 4 yang berangkatan barisatilaksana yusuf khoyrul aswin sumatupang muhammad naufal yesa dan nisekar seri utari disini kami akan mendemokan program kami yang menggunakan bahasa python yaitu filter wajah berikut demo yang akan dilakukan oleh nisekar seri utari baik saya akan mendemokan hasil kerja kami dalam membuat filter wajah disini terdapat dua filter yaitu filter angel dan devil dan ketika diran kita akan diminta untuk memasukkan kode jika kita memasukkan kode 1 kita akan menggunakan filter angel dan jika menggunakan kode selain angka 1 kita akan menggunakan filter devil sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan filter angel dengan memasukkan kode 1 baik seperti ini hasilnya saya close lalu kita coba lagi untuk menggunakan filter devil dalam memasukkan kode 2 baik seperti ini hasilnya saya yang close demikian hasil kerja kelompok kami dalam membuat filter wajah dari pemrograman python mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih yang pertama akan kita coba adalah perintah play pastikan dulu untuk masuk ke salah satu voice channel supaya phone-nya bisa tahu tempat dimana dia akan memutar musuhnya jika tidak maka akan ada pesan error sebagai petanda jika belum masuk ke voice channel selain memastikan kita sudah terhukum ke voice channel kita juga harus memastikan kata kunci yang kita masukkan bukan format live stream atau playlist dan jika masih tidak bisa diusahakan menggunakan kata kunci yang spesifik yang di atas ini dia formatnya playlist makanya tidak bisa kalau yang di bawah ini formatnya lagisan bukan yang bisa tapi kalau di peringgi baru bisa untuk menampilkan antrean musik perintah yang digunakan adalah wayway perintah skip digunakan untuk mengakhiri musik saat ini yang sedang diputar dan memutar musik selanjutnya yang berada pada antrean perintah yang digunakan yang keempat yaitu adalah perintah link untuk mengeluarkan foot dari voice channel bisa memakai perintah perintah close digunakan untuk menceder musik yang sedang kita pincar saat ini perintah resume digunakan untuk melanjutkan musik yang saat ini sedang tercinta yang ketujuh ada perintah clear on clear on ini berfungsi untuk mengambil semua pesan-pesan saat kita memasukkan perintah foot sebelumnya agar terlihat lebih rapi dan bersih perkenalkan kami dari kelompok 6 sini kami akan mendemokan hasil projek dari kelompok kami yaitu snack game ketika diran snack game akan keluar seperti sebagai berikut ketika objek ular atau karakter makan makanannya ular akan semakin memanjang dan akan mati jika menabrak menabrak batas yang telah kita atur selamat menabrak selamat menabrak Terima kasih telah menonton